Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu yang marah kudus. Kelampungan masalah, kebaik kita yang ada, dari rumah kebahan. Salve sahabat katolik ukrain, data statistik gereja katolik yang dirilis vatikan paling terakhir adalah tahun 2019. Dari data yang ada, jumlah umat katolik di dunia mencapai 1.345.000.000 umat tahun 2019, di mana pada tahun 2018 sebelumnya mencapai 1.329.000.000 umat, atau meningkat 16.000.000 umat baru tahun 2019. Hal ini membuat gereja katolik menjadi kekristenan terbesar di dunia, yaitu mencakup 55% dari total umat kristiani dunia, dan juga 18% dari penduduk dunia, atau 1.6 dari penduduk dunia. Dengan melihat rata-rata laju pertambahan umat, maka diperkirakan pada tahun 2021 ini, jumlah umat katolik telah mencapai sekitar 1.377.000.000 umat. Sahabat katolik Ukraine, gereja kita, gereja katolik tersebar di seluruh dunia, dan mampu beradaptasi tanpa membatasi suku dan negara. Dari sekitar 265 negara, baik negara berdaulat maupun negara dependensi teritori, atau negara yang belum merdeka sepenuhnya, terdapat 10 negara dengan jumlah umat katolik terbesar di dunia. Kira-kira negara apa sejakah itu? Apakah negara kita Indonesia masuk dalamnya? Dan jika masuk berada di urutan keberapakah Indonesia? Temukan jawabannya di video sampai selesai ya. 10. Argentina Negara asal dari pemimpin umat katolik dunia saat ini, yaitu Paus Franciscus, masuk sebagai negara katolik terbesar di dunia. Argentina merupakan negara yang begitu kental kekatolikannya. Selain terkenal akan kekatolikannya, negara ini juga menjadi negara pencetak para pesepak bola terbaik di dunia, seperti Lionel Messi dan Di Maria. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Argentina telah mencapai 41.726.000 umat, atau sekitar 92% dari total penduduk negara Argentina. Menjadikan agama katolik sebagai agama mayoritas di negara Argentina, dan negara katolik terbesar ke-10 di dunia. Umat katolik Argentina tersebar di 65 keuskupan dan 7 wilayah gerejawi non-keuskupan. 9. Spanyol Negara yang dulunya terkenal sebagai salah satu negara yang aktif menyebarkan iman katolik, melalui para misionaris ini, juga masuk dalam 10 negara katolik terbesar di dunia lho. Negara yang beribu kota di kota Madrid ini, memiliki 69 keuskupan dan 3 wilayah gerejawi non-keuskupan. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Spanyol mencapai 42.750.000 umat, atau mencakup 90% dari total penduduk negara Matador ini. Di negara Spanyol juga terdapat sebuah gereja katolik raksasa, dan terbesar di dunia dari segi tinggi gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Katolik Basilika Keluarga Kudus yang terletak di keuskupan Agung Barcelona. Gereja ini dibangun selama 150 tahun dan diprediksi baru akan selesai sekitar tahun 2024. Bahkan lamanya pembangunan gereja ini lebih lama dari pembangunan tembok raksasa China. 8. Perancis Negara yang paling sering dikunjungi oleh Bunda Maria dalam penampakan ini, masuk sebagai 10 negara katolik terbesar di dunia, di mana berada di urutan ke-8. Negara yang terkenal akan salah satu situs peziarahan katolik terkenal di dunia, yaitu Lourdes ini, memiliki 96 keuskupan dan 3 wilayah gerejawi non-keuskupan. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Perancis mencapai 48.240.000 umat, atau mencakup 75% dari total penduduk negara Perancis. Hal ini membuat agama katolik menjadi agama terbesar dan mayoritas di negara Perancis, dan negara katolik terbesar kedua di benua Eropa. 7. Kolombia Negara Kolombia adalah negara yang terletak di benua Amerika Latin. Negara yang beribu kota di kota Bogota ini, pada tahun 2020 lalu pernah dihebohkan dengan penampakan sosok Bunda Maria, yang diabadikan oleh seorang dokter pada saat sif malam di salah satu rumah sakit kota Bogota saat pandemi terjadi. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik di negara Kolombia telah mencapai 48.722.000 umat, atau mencakup 95% dari total penduduk di negara Kolombia, yang tersebar di 76 keuskupan dan 12 wilayah gerejawi non-keuskupan. 6. Italia Roma, rumah kita bersama, dan banyak jalan menuju Roma. Berbicara tentang negara Italia tentu tidak bisa terlepas dari gereja katolik, di mana pemimpin gereja katolik pertama, yaitu Paus Rasul Santo Petrus, pernah berkarya di sini dan menjadi martir di negara ini, yaitu di kota Roma, yang di dalam kota Roma terdapat negara Vatikan. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Italia mencapai 49.480.000 umat, atau mencakup 82% dari total penduduk Italia. Hal ini membuat Italia menjadi negara katolik terbesar ke-6 di dunia dan terbesar ke-1 di Eropa. Di negara Italia juga terdapat tiga basilika mayor, atau gedung gereja katolik terpenting di dunia lho. Selain satu basilika mayor yang terletak di negara Vatikan, yaitu Basilika Santo Petrus Vatikan, yang juga menjadi tempat lokasi makam dari Rasul Petrus. Ketiga basilika mayor di negara Italia tersebut, yaitu, gereja katolik Basilika Santo Yohanes Latteran, yang merupakan pusat dari keuskupan Agung Roma, sekaligus induk dari seluruh gereja katolik di dunia. Ada gereja katolik Basilika Santa Maria Maggiore, dan yang terakhir gereja katolik Basilika Santo Paulus yang terletak di luar tembok kota Roma, dan di gereja inilah tempat makam Rasul Paulus. 5. Republik Demokratik Kongo Republik Demokratik Kongo mungkin bagi sebagian sahabat katolik Ukraine belum terlalu mengenal negara yang satu ini. Ya, sejak abad 20-21 saat ini, gereja katolik bertumbuh sangat pesat di benua Afrika, bak gelombang tsunami katolik yang berdampak pada munculnya negara-negara katolik besar baru dari benua Afrika. Bahkan tak hanya benua kita, benua Asia, benua Afrika juga disebut sebagai masa depan gereja katolik, karena pertumbuhan umat yang sangat fantastis. Hal ini juga dapat dilihat dari salah satu negara di benua Afrika, yaitu negara Republik Demokratik Kongo, yang terletak di Afrika bagian selatan. Negara yang beribu kota di kota Kinshasa ini, pada tahun 2021, jumlah umat katolik tumbuh sangat pesat mencapai 50.210.000 umat yang tersebar di 48 keuskupan negara. Sebelumnya, sekitar tahun 2005, umat katolik Republik Demokratik Kongo hanya mencapai 33% dari penduduk. Dan sejak tahun 2015, umat katolik di negara ini telah menjadi mayoritas, melampaui populasi jemaat protestan. Dan pada tahun 2021 telah mencapai 55% dari penduduk, menjadikan agama katolik kini sebagai agama mayoritas di negara Republik Demokratik Kongo. 4. Amerika Serikat Negeri Paman Sam Amerika Serikat berada di urutan keempat sebagai negara dengan jumlah umat katolik terbesar di dunia. Negara yang beribu kota di Washington DC ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan umat katolik yang pesat di dunia. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Amerika Serikat tembus 84.970.000 umat atau mencakup 26% dari total penduduk Amerika Serikat yang tersebar di 193 keuskupan dan 2 wilayah gerejawi non-keuskupan. Bahkan Presiden Amerika Serikat saat ini adalah seorang katolik yaitu Joe Biden, Presiden Katolik kedua Amerika Serikat setelah mantan Presiden John Kennedy yang merupakan Presiden Katolik pertama di Amerika Serikat. Dengan jumlah umat katolik yang mencapai hampir 85 juta, gereja katolik menjadi kekristenan terbesar di Amerika Serikat dimana gereja dengan anggota terbesar kedua setelah gereja katolik yaitu gereja kerapatan baptis selatan dengan 14,1 juta jemaat. Terbesar ketiga yaitu gereja Kristus dalam Tuhan dengan 8,8 juta jemaat. Terbesar keempat yaitu gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci saman akhir atau gereja mormon dengan 6,6 juta jemaat. Dan gereja terbesar kelima di Amerika Serikat yaitu gereja metodis serikat dengan 6,5 juta jemaat. Tak hanya itu, di tengah gelombang ateisme yang kuat di Amerika Serikat pada abad 21 ini, pertahanan gereja katolik lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Dimana tahun 1972, 62% dari penduduk Amerika Serikat adalah protestan dan turun menjadi 42% dari penduduk karena beralih menjadi katolik dan sebagian lainnya menjadi ateis. Sedangkan umat katolik dari 21% tahun 2014 naik pesat menjadi 26% tahun 2021. Hal ini karena semakin banyaknya baptisan dewasa menjadi katolik di negara Amerika Serikat sejak abad 20. Seperti tahun 2019, sebanyak 37.000 orang dari berbagai gereja non-katolik dan agama berahli menjadi katolik saat malam pasca. Dengan data yang ada di prediksi di masa depan, gereja katolik tak hanya menjadi kekristenan terbesar di Amerika Serikat dan pertahanan kekristenan terakhir, tetapi juga akan menjadi agama mayoritas di negara Amerika Serikat. 3. Filipina Siapa sangka negara tetangga kita Filipina berada di urutan ketiga negara katolik dengan jumlah umat katolik terbesar di dunia. Pada tahun 2021, jumlah umat katolik Filipina bertumbuh pesat menjadi 93.520.000 umat atau mencakup 84% dari total penduduk negara Filipina. Jumlah umat katolik Filipina kurang lebih 10 kali lipat dari jumlah umat katolik Indonesia. Umat katolik Filipina tersebar di 74 keuskupan dan 12 wilayah gerejawi non-keuskupan. 2. Meksiko Negara yang kental akan kekatolikannya di benua Amerika Utara ini masuk sebagai negara katolik terbesar kedua di dunia. Dengan jumlah umat katolik pada tahun 2021 mencapai 118.538.000 umat atau mencakup 91% dari total penduduk negara Meksiko yang tersebar di 94 keuskupan dan 5 wilayah gerejawi non-keuskupan. Negara ini juga terkenal akan penampakan Bunda Maria yang mengunjungi seorang anak muda bernama Juan Diego yang kemudian penampakan ini dikenal dengan nama Bunda dari Guadalupe, Meksiko serta menjadi pelindung negara Meksiko. Penampakan ini membuat Juan Diego kala itu bertobat menjadi katolik dan banyak penduduk Meksiko juga beralih menjadi katolik. Salah satu film terkenal dari Meksiko yang mendunia yaitu film Chocho yang juga merupakan film yang diangkat dari tradisi umat katolik Meksiko yang kuat dalam mendoakan arwah orang-orang terkasih mereka yang telah meninggal. Seperti setiap hari peringatan arwah tanggal 2 November umat katolik Meksiko akan membuat altar kecil dan menaruh foto-foto orang-orang terkasih yang telah meninggal di altar kecil tersebut di setiap rumah dan mereka menyalakan lilin berdoa dan mengunjungi makam. 1. Brazil Inilah dia negara katolik terbesar dari segi jumlah umat di dunia. Ya, negeri Samba, Brazil. Negara yang juga terkenal pencetak superstar sepak bola dunia ini pada tahun 2021 memiliki jumlah umat katolik yang mencapai 177.175.000 umat atau mencakup 83% dari total penduduk Brazil. Hal ini menjadikan Brazil sebagai negara katolik terbesar di benua Amerika Latin dan terbesar pertama di dunia dari segi jumlah umat. Negara Brazil juga memiliki patung Yesus Raksasa yang terletak di Keuskupan Agung São Sebastião do Rio da Janeiro sebagai simbol Kristus Sang Penebus dan ikon dari negara katolik terbesar di dunia ini. Adapun umat katolik Brazil tersebar di 266 keuskupan dan 12 wilayah gereja winon keuskupan. Brazil juga menjadi negara dengan jumlah keuskupan terbanyak di dunia. Ya, sahabat katolik Ukraine, itulah dia 10 negara katolik terbesar di dunia tahun 2021. Data dari Enwarium Statistikum Ecclesiae dengan melihat dari rata-rata pertambahan umat per tahun. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Negara kita Indonesia berada di urutan ke-27 negara dengan jumlah umat katolik terbesar di dunia. Dengan jumlah umat tahun 2021 mencapai kurang lebih sekitar 8.857.000 umat yang tersebar di 37 keuskupan dari Sabang sampai Merauke. Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat katolik terbesar kedua juga di Asia Tenggara setelah Filipina dan terbesar keempat di Asia setelah Filipina, India, dan Tiongkok. Sahabat katoliku keren, semoga umat katolik dunia bertumbuh tidak hanya secara kuantitas tapi juga kualitas yaitu iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekian dan terima kasih katoliku keren. Salve!